... Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta telah menerima logistik surat suara untuk pemilihan Presiden 2024 Rabu kemarin. Ketua KPU Kota Yogyakarta Nurharsya Aryo Samudra menyebut bahwa total surat suara untuk pilpres yang diterima sebanyak lebih dari 300 ribu lembar yang kini tersimpan di 66 box di mana jumlah tersebut sudah termasuk surat suara cadangan. Sedangkan untuk jenis surat suara lainnya recana akan dikirimkan pada pertengahan bulan Januari 2024 mendatang. Menurutnya pendistribusian surat suara di KPU SDI ini termasuk akhir jika dibandingkan dengan daerah lainnya karena kondisi topografi DIE yang relatif sejenis tidak menyeberangi sungai ataupun laut. Setelah menerima logistik ini, pihaknya akan terus memitigasi resiko kemungkinan surat suara tercoblo sebelum waktunya. Selain itu, pihaknya juga akan menangkal disinformasi atau hukus selama masa pemilu. Kemudian, total yang diterima adalah sesuai dengan berita acara KPU Yogyakarta terkait dengan DPT, yaitu total 321.45 tambah 2 persen, sehingga totalnya 328.706 lembar surat suara pasangan presiden dan wakil presiden. Jadi baru capres-capres ya? Ya, surat suara yang diterima baru jenis satu surat suara pasangan presiden dan wakil presiden atau PPWP. Untuk jenis surat suara yang lainnya akan direncanakan, akan dikirim pertengahan Januari. Karena DII ini topografinya yang relatif, tidak satu jenis saja, tidak ada ngebrang sungai, tidak ada ngebrang laut, jadi agak terakhir. Yang lainnya sudah. Sudah, sudah sampai sortir. Sementara itu, Ketua KPU DII, Ahmad Shidki, menyampaikan setelah serah terima logistik ini, KPU DII akan membuat buku panduan pengelolaan logistik di DII mulai dari penyimpanan, penyortiran, pengiriman, hingga distribusi. Pedoman teknis tata kelola logistik pemilu ini juga telah tertuang dalam keputusan KPU RI nomor 1359 tahun 2023. Pihaknya pun yakin, jika jumlah logistik yang dikirimkan ketiap kabupaten dan kota, sudah sesuai dengan kebutuhan. Kami cek langsung juga ke lapangan, semua sudah sesuai dengan kebutuhan. Artinya yang diterima itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Jumlah yang diterima. Tapi kan ini belum disortai. Baru serah terima barang, dan itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Lekam. Kalau SOP pengelolaan surat suara, apakah sudah ada, Pak? Sudah, sudah semua. 1359, KPU RI sudah mengeluarkan SKKPU 1359 tahun 2023, itu jukis pengelolaan logistik. Bukan surat suara, logistik. Kemudian dilapisi lagi oleh kami, di KPU Paten, kota, menyusun SOP. Masing-masing penyimpanan ada SOP, sortir ada SOP, pengiriman distribusi ada SOP. Dan kami, KPUDI, juga membuat buku panduan pengelolaan logistik 2024 di daerah Setiap Yogyakarta. Kira juga sudah bikin buku saku bagi teman-teman KPU Pak Paten dan tenaga-tenaga penduduknya. Menanggapi isu surat suara yang lebih dulu tercoblo sebelum pemilu, KPUDI mengklaim bahwa persoalan tersebut tidak ditemukan di seluruh wilayah Yogyakarta. Bahkan, tiap surat suara pemilu 2024 telah dilengkapi dengan microtech, sebagai pengaman surat suara asli. Meski begitu, KPUDI telah menyiapkan upaya antisipasi, mulai dari penerapan standar operasional prosedur yang baik, terutama dalam proses sortir lipatan. Namun, apabila ditemukan surat suara sudah tercoblos di tempat pemungutan suara, maka pemilih bisa menukarkannya kepada petugas.